Pemirsa seorang warga di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron. Hingga saat ini warga yang baru tiba di Indonesia beberapa waktu yang lalu tersebut belum masuk ke wilayah Cianjur dan masih menjalani karantina di Jakarta. Dinas Kesehatan Cianjur membenarkan adanya satu warga di Kabupaten Cianjur asal kecematan Karang Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron saat dideteksi keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Irfanur Fauzi mengatakan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Satu orang ya, Omicron. Informasinya demikian. Dari mana itu? Dari Karang Tengah ya, kalau tidak salah ya. Kalau perjalanan dari TKI ya? TKI ya. Oh TKI? Oh jadi yang 18 orang TKI itu salah satu dari Cianjur? Salah satunya ya. Kalau bukan hanya ada Indramayu ya? Betul. Jadi kalau yang udah pulang kan dari Kabupaten Bandung ya, udah sempat pulang, ada transmisional. Kalau ini untungnya masih ada di karantina. Jadi kita lebih pada pemantau di karantina saja. Karena kan belum ada kontak sebetulnya ya. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat tidak perlu khawatir sebelum dinyatakan negatif, warga asal Cianjur tersebut belum bisa memasuki wilayah Cianjur. Pihak dinas kesehatan saat ini terus melakukan pemantauan perkembangan kesehatan kepada warganya tersebut yang kini berada di karantina Wisma Atlet Jakarta. Heri Setiawan, Bandung TV